Pertama-tama, aku mau ngenalin diri aku dulu, nama aku Fanny. Malam ini kita bakal bahas sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiofaskular. Aku kuliahnya di Universitas Pancasila, jurusan farmasi. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya juga soal jurusan farmasi, boleh banget buat menghubungin aku. Oke, apa aja sih yang kita bakal bahas di sistem peredaran darah manusia ini? Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertiannya, sistem peredaran darah atau sistem kardiofaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk mengadarkan atau memindahkan zat dari dan kesal tubuh. Nah, fungsinya itu apa aja sih? Nah, fungsinya itu untuk mengangkut dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain oksigen, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme itu adalah kayak zat-zat yang udah nggak dibutuhin lagi nih oleh tubuh. Nah, yang keempat, untuk mengadarkan hormon untuk mengatur fungsi dan kinerja tubuh. Jadi, darah itu penting banget ya buat tubuh. Nah, yang kelima, untuk mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh. Nah, karena ada darah di dalam tubuh kita, makanya kita tetap hangat gitu. Jadi, kan kalau misalnya di daerah dingin gitu, kayak yang bersalju, kita juga dapat tetap hangat gitu kan. Nah, yang keenam, untuk melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Nah, sistem darah ini terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada darah. Darah itu sebagai media transportnya. Nah, yang kedua itu ada pembuluh darah. Sebagai salurannya. Dan yang ketiga itu ada jantung. Nah, jantung itu ibaratkan mesinnya. Semoga sampai sengkelan paham ya. Nah, ini ada komposisi darah. Komposisi darah itu ada 55 persen itu terdiri dari plasma darah. Nah, yang 4 persennya itu terdiri dari saldarah putih dan juga kayak keping-keping darah gitu. Dan yang 41 persennya itu adalah saldarah merah. Sengkelan darah merah. Oke. Nah, setelah itu di sini kalian bisa lihat kan ada pembuluh darah itu. Ini yang kayak saluran tadi ya aku bilang. Nah, di sini itu ada saldarah putih. Ini juga saldarah putih. Nah, kalian bisa lihat kan itu ada yang kayak umunya yang lebih gede gitu. Ini gede banget. Ini juga ada yang beda gitu bentuknya. Nah, itu kita bakal bahas di selanjutnya nanti. Di slide setelah ini. Di sini juga ada trombosit. Nah, trombosit ini kayak model kerak gitu ya. Kayak keping-kepingan gitu. Dan juga ini ada plasma yang kayak cairan warna kuning. Nah, di sini kita bakal bahas plasma darah dulu nih. Plasma darah itu fungsinya adalah untuk mengatur tekanan yang diperlukan untuk mengatur kesetimbangan larutan. Selain itu juga berfungsi untuk mendistribusikan sari-sari makanan serta sisa-sisa metabolisme juga mengedarkan hormon. Tersusun dari apa aja sih plasma darah itu? Nah, plasma darah itu tersusun atas air, albumin, fibrinogen, globulin, antibodi, zat makanan, dan mineral. Nah, setelah itu ada sel darah yang tadi kalian udah lihat tuh di sebelah. Nah, sel darah itu terbagi menjadi tiga. Ada sel darah merah yaitu eritrosit. Nah, eritrosit itu untuk mengangkut O2 dan CO2 serta mengikat Hb hemoglobin. Nah, sel darah putih itu leukosid. Itu leukosid ini nanti ada bagian-bagiannya. Aku bakal jelasin di terakhir aja. Ini keping darah yaitu trombosid. Itu juga berfungsi sebagai pembekuan darah ketika kita teruka gitu. Nah, kita balik ke sel darah putih. Sel darah putih leukosid itu ada lima. Nah, yang pertama itu ada neutrofil. Itu sebagai pemakan bakteri sisa. Eosinofil itu menyerang parasit dalam reaksi alergi. Basofil itu mengeluarkan histamin dalam reaksi alergi yang membantu membersihkan lemak dari darah dan sebagai antikoagulan. Lalu ada yang keempat itu monosid. Adalah transit untuk makrovak jaringan. Limfosid itu terbagi menjadi dua. Ada limfosid B dan limfosid T sebagai pembentukan antibody dan respon imun seluler. Nah, leukosid ini juga ada jenisnya gitu terbagi dua jenis. Nah, terbagi dua jenis yaitu ada yang granular dan agranular. Nah, apa sih bedanya granular dan agranular itu? Nah, kalau granular itu kayak apa ya? Kalau misalnya tuh kayak ada apa sih? Kayak model ada yang meku gitu loh. Kayak mungkin kalian bisa lihat tuh yang di sebelah ini tadi. Yang di sebelah sini tadi. Nah, itu adalah granular gitu. Yang di ini, yang kayak ungu-ungunya gini, itu adalah granularnya. Nah, apa aja sih yang termasuk granular gitu? Granular itu yang pokoknya ingetnya itu yang ujungnya fil-fil-fil gitu. Yang tadi neutrofil, eosinofil, basofil. Nah, kalau yang agranular, ya berarti dia kayak gak ada ungu-ungunya tadi gitu. Itu limfosid dan monosid. Oke, semoga kalian paham. Nah, ini ada kayak cek golongan darah gitu. Nah, di sini ada sampel darahnya kan. Ini semuanya sampel darah. Ini ada serum anti-A. Nah, ini kalau di serum anti-A, kita bisa melihat kan kalau darahnya agak kayak menggumpal gitu. Nah, ketika golongan darah A itu dikasih serum anti-B, dia enggak menggumpal gitu. Dia tetap aja kayak mencair gitu kan. Nah, ketika dikasih serum anti-A, B, dia itu menggumpal juga. Nah, berarti itu golongan darah A. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini dia gumpal itu di A. Nah, kalau di sini itu sampel darah juga, ketika dikasih serum A, dia tetap mencair. Ketika dikasih serum B, dia menggumpal. Tuh, dia menggumpal kan. Nah, ketika dikasih serum anti-A, B, dia juga menggumpal. Nah, berarti dia golongan darah B. Kalau aku, cara ngingatnya, itu kalau misalnya dia menggumpal itu A sama B, gitu berarti dia A. Karena kita lihat aja nih, dia kegumpal di sini. Di sini juga yang kegumpal itu B, ya kan? Nah, kalau A, B itu kan kita bisa melihat nih. Dia enggak gumpal semua, hampir semua dia enggak gumpal. Kecuali yang di darah O, dia enggak gumpal, gitu. Nah, berarti patokannya cuma yang ini. Nah, serum anti-A, serum anti-B. Nah, ini menandakan golongan darah A dan golongan darah B. Lalu ada sampel darah lagi. Jadi, dia ketika dikasih serum anti-A, dia menggumpal. Ketika dikasih serum anti-B, dia juga menggumpal. Dikasih serum anti-A, B, dia juga menggumpal. Nah, berarti dia menandakan itu golongan darah A, B. Karena dia dua-duanya menggumpal nih. Di A juga menggumpal, di B juga menggumpal. Nah, ini sampel darah lagi. Dikasih serum anti-A, dia tetap mencair. Dikasih serum anti-B, dia tetap kayak cair juga. Dikasih serum anti-A, B, dia juga tetap cair gitu. Nah, berarti dia golongan darah O. Nah, seperti yang kita tahu, golongan darah O itu golongan darah universal gitu. Dia donor universal. Berarti dia bisa aja nih, dia donor ke semua golongan darah ini. Kalau misalnya yang penerima universal, itu adalah A, B. Nah, dia bisa menerima semuanya gitu. Tapi kalau O ini, meskipun dia donor universal, dia belum tentu bisa menerima semua golongan darah ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk nih ke jantung. Oh ya, di sini juga tadi aku lupa jelasin. Golongan darah ini juga ada RH namanya. Nah, RH itu kalau biasanya sih kalau orang Indonesia gitu kan, kayak orang timur itu biasanya RH-nya positif nih. Kayak kita RH-nya positif. Nah, kalau misalnya orang-orang Barat gitu, dia RH-nya negatif gitu. Jadi, kalau misalnya ada suami istri nih, dia nikah kan. Misalnya suaminya kayak orang Barat gitu. Terus istrinya orang, misalnya nih, ini suaminya orang Barat. Ini, sorry, ini yang cewek gitu. Dia orang Indonesia, orang Timur, dan juga ini kalau misalnya yang ceweknya itu orang Barat, yaitu RH-nya negatif gitu. Terus dia kan nikah nih. Nah, pas nikah, ternyata istrinya itu mengandung anak yang RH-nya negatif. Nah, itu bisa aja berbahaya bagi bayi ataupun ibunya gitu. Kalau misalnya RH-nya itu berbeda gitu, resusnya itu berbeda. Jadi, kalau misalnya kayak gitu tuh, kadang ada yang selamat, ada yang enggak gitu. Tapi tergantung sama kondisi juga pada saat itu. Oke. Oke, kita lanjut ke jantung. Nah, di jantung ini ada lapisan dari dinding jantung. Yaitu ada perikardium, epikardium, myokardium, dan endokardium. Nah, ini mulai dari yang terluar ya. Epikardium itu yang paling luar. Perikardium itu yang paling luar. Epikardium itu yang kedua agak ke dalam gitu. Myokardium itu yang agak tengah. Dan endo itu yang paling dalam. Nah, di antara epikardium dan perikardium ini, itu terdapat perikardial caviti. Kayak rongga gitu antara mereka ini. Di antara perikardium dan epikardium. Nah, jantung ini juga memiliki pembuluh darah utama. Yaitu yang pertama ada arteri, yang kedua vena, dan ketiga itu kapiler. Lalu, jantung juga punya katup nih. Katup biskupidalis, trikuspidalis, dan katup semilunaris. Oke. Kita bakal bahas ini, pembuluh jantung. Yang pertama ada arteri. Nah, arteri itu pembuluh darah. Merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung. Dan juga fungsinya membawa darah ke luar jantung. Nah, itu terbagi menjadi tiga nih, arteri. Ada yang aorta, yaitu yang mengedarkan dari jantung, itu dia ke seluruh tubuh. Yang kedua itu arteri pulmonalis, yaitu jantung ke paru-paru. Kalau aku jarang ingatnya itu pulmonal. Pulmonal itu pasti paru-paru gitu kan. Nah, ini arteri koronar, yaitu dari jantung ke jantung. Jadi, jantung itu juga butuh menyuplai darahnya sendiri. Bukan hanya memenuhi untuk ke seluruh tubuh aja. Oke, next lagi. Ini ada vena. Nah, vena itu adalah merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung dan berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada vena kava, vena pulmonal, dan vena porta. Oke, ini sama aja sih kayak tadi. Itu ada vena kava yang porta itu misalnya ke seluruh tubuh gitu. Kava itu ke jantung lagi. Pulmonal itu ke paru-paru. Oke, di sini ada kapilar. Pembuluh kapilar itu merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Jadi, dalam darah itu ada kayak pertukaran, saling pertukaran zat gitu. Nah, jadi kapilar itu berperan sangat penting tuh pas pertukaran zat. Oke, di sini aku bakal ngasih tahu nih perbedaannya. Ini vena dan ini juga arteri. Kita bisa ngeliat kan. Di sini ada endot. Yang di sini itu lapisan paling luar itu ada jaringan ikatnya nih. Kita bisa ngeliat kalau vena itu kayak lebih lebar gitu kan. Dan arteri itu lebih sempit gitu. Karena arteri itu memiliki lapisan yang lebih tebal dibandingkan vena gitu. Ini dia ada otot kolosnya. Lihat deh, punya arteri itu kan lebih tebal gitu ya. Kalau punya vena itu kan tipis. Nah, juga apalagi sih bedanya vena dan arteri itu. Kalau misalnya arteri itu dia lebih kayak lentur. Kalau vena itu dia lebih kayak kaku gitu. Di sini ada mekanisme peredaran darah. Di sini ada mekanisme peredaran darah. Nah, yang pertama itu ada siklus peredaran darah besar. Aku sebenarnya agak kadang suka kebalik-balik juga. Jadi mungkin kalian bisa sering-sering baca terus gitu. Sampai hafal, benar-benar hafal gak kebalik-balik. Nah, peredaran darah besar itu yang pertama dia bahkan melaluiin bilik kiri. Lalu ke aorta. Lalu dia ke seluruh tubuh. Namun udah melewatin paru-paru gitu. Lalu dia ke vena kava. Dan juga ke serambi kanan. Nah, siklus peredaran darah kecil. Dia melalui bilik kanan. Lalu dia ke arteri. Arteri pulmonalis ya. Dan juga dia ke paru-paru. Ini kan kita bisa ngeliat nih. Arteri pulmonalis. Dia ke paru-paru gitu. Lalu dia ke vena pulmonalis. Dan yang terakhir dia ke serambi kiri. Nah, serambi kiri itu kan ada di jantung. Lalu dia ini ada sistem limfatik. Ntar kita bakal bahas lebih detailnya di slide selanjutnya. Di sini ada cairan dari jaringan. Dia ke kapiler limpa. Saluran penampung. Pembuluh limpa yang lebih besar. Pembentuk terunkus. Batang terunkus itu atau batang saluran. Lalu ini ada limpa utama. Oke. Mungkin ini aku kurang tahu sih. SMA tuh bakal belajar sistem limfatik atau enggak. Tapi aku masukin aja buat sekilas. Oke, ini adalah sistem limfatik. Buat yang ngecat aku ntar aku baca ya. Ini sistem limfatik itu pengertiannya adalah sistem limfatik adalah sesuatu sistem sekunder yang memiliki peran utama dalam menghasilkan imun tubuh. Imun tubuh itu kan kayak sistem kekebalan tubuh. Dan juga mengandung limpa atau getah bening. Nah, itu terdiri atas apa aja sih organ limpa ini? Terdiri atas nodus limpa, tonsil, pelenjar timus, dan juga limpa. Cairan limpa itu cairan yang ada di dalam jaringan yang mampu diserap oleh kapiler limpa. Pembuluh limpa itu pembuluh yang berupa vena kecil, berdinding tipis, dan juga dia transparan, terbuka di ujung-ujungnya, serta memiliki kapiler limpa. Aku nggak bakal mendetail kok di sini. Jadi itu doang buat penjelasan sistem limfatik. Nah, ini lanjut ke gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Aku cuma bahas beberapa penyakit doang ya, guys. Nah, di sini ada gangguan atau penyakit pada jantung. Nah, yang pertama itu penyakit jantung koronar. Gangguan yang terjadi disebabkan adanya plak pada arteri koronar, sehingga darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke otot jantung. Nah, yang kedua ada aritma. Itu gangguan yang terjadi di mana kondisi irama pada jantung itu tidak seratur, alias tidak berdetak secara normal, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kan kalau misalnya jantung itu, kalau berdetak itu kan ada temponya gitu ya. Nah, dia juga nggak boleh kecepetan dan juga terlalu lambat. Tapi ini buat yang terus-menerus ya. Kalau misalnya kalau deg-degan doang sih, wajar. Ntar juga balik normal lagi gitu. Oke, mungkin kalau kalian ada yang tahu nih gangguan pada nyakit pada jantung lagi, boleh aja komen buat nama-nambahin di sini, biar teman-teman yang lain juga tahu. Aku cuma bahas dua doang. Nah, di sini ada gangguan penyakit pada darah. Nah, yang pertama itu ada anemia. Ada nggak sih kalian di sini anemia? Terutama sih cewek-cewek biasa ya. Jadi, kalian harus minum tablet tambah darah, kadang atau sangobion, biar kalian nggak anemia. Nah, anemia itu merupakan gangguan yang terjadi akibat kurangnya hemoglobin dalam darah eritrosit dan juga volume darah itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya zat besi dan vitamin B12. Nah, di sini juga ada yang kedua itu leukimia atau kanker darah. Merupakan gangguan di mana produksi sel darah putih yang terlalu berlebihan sehingga sel darah putih atau leukosit memakan sel darah merah atau eritrosit. Sehingga volume eritrosit itu menurun. Jadi, kayak sel darah putihnya itu memakan sel darah merah. Intinya kayak gitu kalau leukimia. Oke, di sini juga ada gangguan atau penyakit pada pembuluh darah. Nah, yang pertama itu ada trombus, yaitu merupakan gangguan akibat adanya disfungsi endotel sehingga terdapat gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah pada jaringan yang terjadi kerusakan. Nah, yang kedua itu ada varices, merupakan gangguan di mana terjadinya pembesaran pembuluh darah vena. Nah, kalian biasanya pasti nggak asing sih kalau dengar varices gitu ya. Kayak ada urat-urat yang keluar gitu. Oke, ini udah masuk ke kuis nih. Kalian maunya kuis dulu atau ini ada tiga soal doang? Atau mau tanya jawab dulu? Boleh komen dulu guys. Oke, kuis aja ya. Berarti ini udah banyak yang komen kuis. Oke, ini ada soal dan pembahasan. Tapi ini soal doang. Ada yang bisa jawab nggak? Di antara pembuluh darah berikut yang darahnya kaya akan oksigen adalah yang A itu vena hati, yang B itu vena dari ginjal, yang C itu vena dari paru-paru, yang D itu vena dari jantung. Ada yang tahu nggak? Yang C, yang C. Ya, ini pada pintar-pintar banget nih. Bener nih. Yang C jawabannya, kenapa nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa vena paru-paru? Karena dari Aseolus. Ya, bener. Bener nih. Si Rifki Anto. Bener jawabannya. Karena pembuluh darah berikut yang kaya akan oksigen, yaitu vena dari paru-paru. Nah, karena pembuluh darah ini, dia membawa darah yang sedikit akan oksigen itu ke paru-paru yang bakal kaya akan oksigen. Oke. Keren, guys. Kita next ya, berarti. Nah, ini fungsi hemoglobin adalah yang A itu membawa CO2 ke jaringan, yang B itu membawa CO2 dari jaringan, hati-hati ya, ke atau dari. Yang C itu membawa dari, dalam proses pembukuan darah, yang D itu mengingat oksigen untuk diadarkan ke seluruh bagian tubuh. Dia bisa jawab. Ada yang D. Oke, ini D semua ya. Oke, tempat yang jawaban lain enggak. Emang D semua nih ya. Ya, saya benar sih. Jawabannya itu adalah D. Karena fungsi hemoglobin itu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, tepatnya untuk organ-organ dan jaringan tubuh. Kandungan oksigen yang terikat dengan hemoglobin pada sel darah yang membantu darah menjadi berwarna merah. Nah, hemoglobin adalah protein yang berada di dalam sel darah merah. Oke, keren semuanya. Ini soal terakhir. Ini fungsi limfosit adalah... Ya, jawab guys. Tadi mungkin ada yang dengar aku ngejelasin apa. Yang A. Ini jawabannya pada A. Oke, jawabannya pada A yaitu benar. Jawabannya adalah untuk membentuk antibody. Oke, segitu doang kok. Materi kita udah selesai kok guys. Sebentar ya. Karena emang materinya dikit dan enggak terlalu mendalam. Kita balik dulu kali ya. Ada yang nanya soalnya aku lihat. Yang pertamanya ada nanya. Berarti plasma darah melakukan kerja homeostatis gitu enggak? Untuk ini sih aku agak lupa ya. Karena aku belajar ini pas SMA. Kalau kuliah aku enggak terlalu belajar ini sih. Homeostatis gitu-gitu. Soalnya aku kuliahnya juga cuma sekilas. Jadi mungkin aku simpan dulu pertanyaannya ya. Kamu ntar mungkin bisa drop username kamu atau Kamu boleh chat aku di Instagram. Gitu kan ada tag-nya tuh. Tiga kok, kamu boleh chat aku kok. Yang ini cara ngafal bedanya Vena Kapilar dan lain-lain. Apa yang di sini tadi ya. Bedanya. Ini bedanya tuh kayak Bakal ada kok kalian dijelasin gitu kan nantinya. Kayak ini kan lapisan-lapisannya yang tebal atau gimana. Ini buat ngebedain di dalam ininya apa gimana? Dalam jantungnya nanti atau gimana? Kalau dari gambar jantung kan pasti beda nih. Kalau misalnya Vena itu kan dia biru gitu. Kalau misalnya Arteri itu dia merah gitu. Kalau misalnya yang ntar kayaknya Kalau ngeliat jantung sungguhan sih Kayaknya hampir gak ada bedanya ya. Oh fungsinya. Kalau fungsinya sih Kurang lebih sama nih. Kita bisa lihat aja di sini. Nah kalau biasanya Kalau Arteri itu kan dari jantung ke seluruh tubuh. Biasanya ini terletak pada Bilik jantung gitu. Bagian jantung yang di bilik itu Yang membawa darah keluar jantung. Nah misalnya ini yang mengarah Aduh Ini karena gambar jantungnya kayak gini agak susah sih. Nah jadi Yang mana membawa darah keluar jantung Itu misalnya Arteri gitu kan. Ntar bisa kelihatan nih. Yang di sini nih. Kalau misalnya Yang ini Vena itu kan yang berfungsi Membawa darah itu kembali ke jantung. Nah Si Vena itu yang bawa balik lagi Ke jantungnya itu sendiri gitu. Udah ngerti gak ya? Ini tekanan darah itu Dipengaruhi oleh apa aja? Ini tekanan darah kayak tensi gitu ya maksudnya. Kalau tekanan darah yang kayak tensi gitu sih Tergantung ini ya Tetap jantung kita pastinya Dan juga Kita juga ada penyakit atau enggak Nah biasanya sih penyakit itu kan Ada yang keturunan Dan juga Mungkin kita lagi makan Yang bikin darah tinggi Atau kita minum obat Yang bikin darah kita Tekanan darah kita turun gitu. Itu juga yang pengaruhi Tekanan darah. Ini jelasannya Gelasun yang Aglutin ini Aglutin Agranular dan granular maksudnya ya Di sini mungkin aku bisa nambahin aja ya Aku tikin ntar biar aku sekalian ngasih ke kalian Nah Kita rapin aja deh guys Nah ini ada Ada granular 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 Kalau granular itu tadi yang apa? Ada yang ingat gak? Apakah yang Feel-feel-feel Atau yang Seed gitu Benar Eutrofil Benar Eosinofil Dan Basofil Kalau misalnya Yang Agranular Jadi ada apa aja? Monosip Limposip Yop Benar banget Monosip Dan Limposip Mungkin kalian mau Lihat kalian gambarnya Yang gimana Karena aku tadi Aku gak masukin gambarnya Kita bisa searching Jadi kok guys Apa sih? Kita searching Dan Granular Nih Karena kemarin aku mau masukin gambarnya Tapi agak ragu gitu Nah Di sini kelihatan nih Kalian bisa ngeliatkan ya Bagaimana ya? Kayak gini guys Kita kelihatan kan Ini limosip Dan monosip Yang kayak gini Agranular Itu dia kayak Kayak gak gumpalan Kayak gede gitu aja Nah Kalau misalnya Ini Ini itu Basofil Itu kayak Lebih Ada bentuk kayak gitu Kayak ada Gumpalan-gumpalan gitu loh Kayak apa sih? Ada yang gumpal gitu pokoknya Ini neutrophil Itu ada gumpalan ini juga Kita bisa lihat Nah ini juga ada Eosinophil Juga ada gumpalan nih Kita bisa ngeliat juga nih Bagian luarnya Itu ada gerangular-gerangular Itu kayak Eh kayak Glembung-gelembung gitu kali ya Kita bilangnya Bukan gelembung juga sih Kalau misalnya Pokoknya ada yang kayak Kalau misalnya itu kayak gak larut gitu pokoknya Gak bersih gitu aja Kan kalau ini kan bersih tuh Bersih gitu aja Nah kalau ini neutrophil juga ada Guna-gerangular-gerangular Tapi kecil banget Dan eosinophil ini yang paling jelas Kayak merah gitu Hai Gue pada ngerti Ada lagi gak yang mau ditanya? Kalau gak ada Aku mau stop share Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol doang Terima kasih